Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, amin Selamat datang di kelas desa inggris kita Selamat datang di channel youtube saya Oke semuanya, hari ini kita akan berbincangkan tentang exercis ini Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi terkait dengan latihan-latihan soal ini Untuk prediksi soal UN Dan kita coba mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 Baik everyone, are you ready to join this class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Thank you very much Oke kita lanjut ke nomor 1 ya Nah disini ada sebuah teks ya Mari kita baca terlebih dahulu ya Dear Anjani, are you doing anything this weekend? Let's go to the Obo restaurant and mini library As I said that the restaurant has a lot of good books published by a local and foreign publisher It also has a collection of books about buildings and houses around the world Thanks me soon Ya berarti ini terkait dengan short message ya Atau pesan singkat Baik disini pesan ditunjukkan kepada Anjani Begitu ya Nah kita coba translate bersama-sama Apakah kamu akan melakukan sesuatu pada akhir pekan ini Ayo kita pergi ke restoran Obo dan perpustakaan mini Esta berkata bahwa restoran tersebut memiliki banyak buku-buku bagus yang dipublikasikan oleh lokal Dan juga penerbit luar negeri ya Dan juga restoran tersebut memiliki koleksi buku terkait dengan bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah di seluruh dunia ya Pesan kembali Begitu ya segera Oke Untuk nomor 1 pertanyaannya adalah From the text we can conclude that Anjani might be a student of Ya Untuk nomor 1 dari text tersebut Kita bisa menyimpulkan bahwa Anjani mungkin adalah seorang siswa dari Apakah A. Sport, olahraga B. Politics Atau C. Arsitektur Atau D. Food and Beverage Betul Jadi nomor 1 adalah jawabannya C. Arsitektur Karena ini terkait dengan dari pesan di akhir ya It also has a collection of books about buildings and houses around the world Ya jadi pesan ini juga tidak ada hubungannya terkait dengan olahraga, politik, ataupun food and beverage Nah itu untuk nomor 1 Kemudian kita lanjut ke nomor 2 What is Anjani expected to do after reading the message? Ya apa yang Anjani harapkan untuk dilakukan setelah membaca pesan tersebut Begitu ya Nah A. Reply to the message atau menjawab pesan tersebut B. B. Borrow the books atau meminjam buku-buku Si visit obo restoran Atau mengunjungi restoran obo Atau D. Build a house Membangun sebuah rumah ya Baik Nah ini berdasarkan short message di atas ya Berarti jawabannya apa? Ya jawabannya adalah A. Reply to the message Dari kata text me soon ini ya Jadi Anjani ini diharapkan setelah membaca pesan tersebut Anjani untuk segera menjawab atau reply pesannya Ya pesan yang dikirimkan Begitu Baik kita lanjut ke nomor 3 Disini It also has bla 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 The underline word refers to Kita coba lihat ya Baik It ya berarti dari Paragraf Bukan paragraf ya Dari kalimat terakhir It also has a collection of books About buildings and houses around the world ya Kita coba cek untuk Jawabannya It ini ada yang The book The restaurant The house Dan the publisher Nah kita coba cek kembali Kalimat sebelumnya ya Untuk kalimat sebelumnya Ini Menyampaikan Estase that the restaurant Ya jadi Menyampaikan terkait dengan restaurant Jadi Tentu saja bahwa Untuk kalimat selanjutnya It ini menggantikan kata Restaurant Jadi jawabannya adalah B Baik kita lanjut ke Nomor 4 dan 6 The following text Is for questions 4 to 6 Baik kita sama-sama baca Interested in theater Want to be in a show Knows your chance Drama club Organization meeting Monday December 17 6 p.m Spain Fish middle school gym Theater The best stage of your life Question See Mr. Odia Or Mr. Haldil Berger Ya Baik Berarti ini termasuknya apa What Is the text Ya What kind of This text Ya betul ya Announcement text Ya Jadi Announcement text Pengumuman Ya Text pengumuman Jadi ini terkait dengan Klub drama Ya Atau Komunitas drama Seperti itu Dan disini juga Diinformasikan Ada pertemuan Organisasi Yaitu pada Monday ya Pada hari Senin 17 Desember Jep 6 PM Untuk tepatnya Di Spain Fish middle school gym Begitu Dan apabila Ada pertanyaan Ya Bisa untuk Menghubungi Mr. Odia Atau Mr. Haldil Berger Ya Bisa untuk Menemui Secara langsung Baik kita Cek untuk Questionnya Ya Untuk nomor 4 Disini What is the Announcement About Ya Apa Tentang apa Perteks pengumuman Tersebut Untuk A The opening Of a new Gym At school Pembukaan Sebuah Gym baru Di sekolah Betul atau tidak Tidak ya Baik Kemudian Yang B An invitation To join A drama Club Ya Sebuah undangan Untuk bergabung Kedalam Sebuah Klub Drama Oke Nomor C The schedule Of a performance Ya Jadwal Penampilan Kemudian Yang di An organization Formation Sebuah Formasi Organisasi Ya Yang paling Tepat Adalah B Ya An invitation To join A drama Club Ya Sebuah undangan Untuk bergabung Kedalam Sebuah Klub Drama Ya Karena disini Kita bisa lihat Di awal Adalah Interested In theater Want to be in a show Knows your chance Drama Club Ya Baik Kita lanjut Ke nomor 5 Knows your chance Ya Di underline The underline Word is closest In meaning Ya Jadi Sekarang Adalah Kesempatan Kamu Atau anda Ya Kata yang digarisbawahi Atau chance Memiliki Makna Yang Sama Ya Atau yang Paling dekat Itu dengan Apakah A Performance Penampilan Atau attendance Ya Kehadiran Atau opportunity Atau change Berubah Ya Betul Ya Untuk change Itu Sinonimnya Sama dengan Kata opportunity Ya Artinya Sama-sama Kesempatan Di dalam Bahasa Indonesia Baik Kita lanjut Ke nomor 6 Di sini Pertanyaannya Adalah What should The students Do If they Want to know More About the program Ya Apa yang Sebaiknya Para siswa Lakukan Jika Mereka Ingin Mengetahui Lebih Jauh Terkait Dengan Program Tersebut Ya Apakah A They should Come Before 6 PM Mereka Sebaiknya Datang Sebelum Jam 6 Atau B They should Send an Email To the School Mereka Sebaiknya Mengirimkan Sebuah Email Ke Sekolah Atau C They should See Mr. Ode Ya Or Mr. Heidelberg Ya Mereka Sebaiknya Menemui Mr. Odea Atau Mr. Heidelberg Atau D They should Read About The Program In The Website Ya Mereka Sebaiknya Membaca Terkait Program Tersebut Di Dalam Website Ya Di Dalam Web Nah Menurut Teman-teman Untuk Jawabannya A B C Atau D Ya Betul C Ya Untuk Jawabannya Adalah They should See Mr. Odea Or Mr. Heidelberg Untuk jawaban ini Kita bisa dapatkan Di bagian Akhir Ya Di Question Ya Si Mr. Odea Or Mr. Heidelberg Ya Jadi Pasti ada ya Untuk jawabannya Untuk pertanyaan Yang ditanyakan Ada Ada di Dalam Text Oke Kita lanjut Untuk Nomor 7 dan 8 The following Text Is for Question 7 And 8 Oke Ini Termasuknya Message Juga Ya Atau Pesan Oke To Mom From Salma Ya Untuk Ibu Dari Salma Can I Go to Dona Minimart After School I Need to Buy Some Stuff For My Science Project I'll Be Humbay Bus Before 5 Ya Jadi Ini Dari Salma Ya Berarti Salma Adalah Dokternya Mom Ya Atau Anak Perempuannya Mom Oke Can I Go to Dona Minimart After School Bisakah Saya Pergi Ke Minimart Dona Setelah Sekolah I Need to Buy Some Stuff To My Science Project Ya Saya Membutuhkan Atau Saya Harus Membeli Beberapa Barang Ya Atau Beberapa Hal Untuk Project Ya Science Saya I'll Be Home By Bus Before Five Saya Akan Bada Di Rumah Dengan Mengendalai Bus Sebelum Jam Lima Nah Ini Untuk Isi Dari Message Pesannya Kita Lihat Untuk Nomor Tujuh Disini Ya Baik Nomor Tujuh What Is The Message About Ya Tentang Apa Pesan Tersebut Ya Nomor A Pilihan Yang A Salmas Asking For Permission Ya Terkait Dengan Salma Sedang Meminta Izin Atau B Salma Science Project Ya Salma Project Science Salma Atau Si Duna Minimark Minimark Duna Atau Di Salma School Sekolah Salma Ya Untuk Jawaban Yang Betul Adalah A Salmas Asking For Permission Karena Kita Bisa Lihat Di Awal Message Atau Di Awal Pesan Yaitu Can I Go To Dona Minimark After School Ya Berarti Ini Lebih Ke Permission Atau Meminta Izin Ya Yang Dilakukan Oleh Salma Kepada Ibunya Oke Kita Lanjut Nomor Delapan From The Text We Can Conclude That Salma Is Ya Dari Text Tersebut Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Salma A Away From School Jauh Dari Rumah B At Home Right Now Di Rumah Sekarang C Doing His Home Work Sedang Mengerjakan Homebook Ya Peke PM Begitu Kemudian Di At School At The Moment Berada Di Sekolah Nah Menurut Menurut Teman Teman Jawab Yang Tepat A B C A D Dia At School At The Moment Begitu Ya Jadi Sedang Berada Di Sekolah Dikanakan Sekali Lagi Isi Pesannya Adalah Can I Go To Duna Mini Mart After School Ya Berarti Sekarang Masih Di Sekolah Ya Dikarenakan Salma Ini Mengirim Pesannya Bisakah Saya Pergi Ke Mini Mart Duna Setelah Sekolah Oke Kita Lanjut Untuk Nomor 9 Dan 11 Jadi Kita 11 Nomor Saja Teks 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 Bawah Merupakan Teks Yang Digunakan Untuk Pertanyaan Nomor 9 Sampai Nomor 11 Oke Kita Baca Dulu Teks 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 House Of Asia Relations Presence Its 48th Annual Ethnic Food Fair International Cottages In Balboa Park Sunday May 29 2020 11 AM Up To 5 PM Sample The Culinary Treats Of 33 Different Cultures And Witness Performance In Native Customs Free Entry To Event And Non Profit Free Per Dish Oke Jadi Ini Merupakan Sebuah Teks Ya Baik Ini House Of Asia Relations Presence Its Jadi Ada Food Pair Ya Begitu Food Pair Annual Ethnic 46 Begitu Yang Akan Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 29 Mei 2020 Dari Jam 11 Sampai Jam 5 Sore Ya Dan Ini Juga Menformasikan Bahwa Untuk Kulinerinya Itu Ada 33 Budaya Yang Berbeda Ya Seperti Itu Dan Juga Free Entry To Event And Non Profit Free Dis Begitu Ya Oke Kita Lanjut Nomor 9 Disini What What is The Purpose Of The Text Ya Apa Tujuan Text Tersebut Apakah A To Tell The Readers About The Death Of The Food Untuk Untuk Memberit Tahu Kepada Pembaca Tentang Tanggal Dali Food Vail Atau B To Introduce Various Cultures From Around The World Untuk Memperkenalkan Berbagai Macam Budaya Dari Belahan Dunia Atau C To Show The Kinds Of Food The Visitor Can Enjoy Untuk Menunjukkan Jenis-jenis Makanan Dimana Untuk Pengunjung Bisa Menikmatinya Persuade The Readers To Join The Food Fair Untuk Mempengaruhi Pembaca Untuk Bergabung Food Fair Ke Food Fair Untuk Yang Paling Tepat Adalah D Persuade The Readers To Join The Food Fair Baik Kita Lanjut Ke Nomor Sepuluh Besides Enjoying The Traditional Food Visitors Will Also Enjoy Disamping Menikmati Makanan Tradisional Para Pengunjung Juga Akan Menikmati Apakah A Montanis Panorama Panorama Pegunungan Cultural Performance Pertunjukan Budaya Atau See A Fashion Show Pertunjukan Fashion Atau D Crowd Making Begitu Baik Untuk Jawabannya Adalah B Cultural Performance Ini Bisa Dicek Di Bagian Ini Sample The Culinary Treat Of 33 Different Cultures And Witness Performance In Native Costume Dari Jadi Ada Penampilan Budaya Begitu Baik Kita Lanjut Ke Nomor Terakhir Nomor 11 The Visitors Do not have to pay For Entrance They have to pay For the food They buy Ya Baik Ini berarti Konjungsi Ya Begitu Atau Kata penghubung Yang tepat Itu Apakah Therefore Karena itu Atau Although Ya Atau Consequently Atau Bad Yang Paling Tepat Adalah Devisitors Do not Have to pay For Entrance Ya Jadi Ini Kebalikannya Ya Jadi Para pengunjung Itu Tidak Harus Membayar Ketika Masuk Begitu Tetapi Ya Mereka Harus Membayar Untuk Makanan Yang Mereka Beli Ya Jadi Tetapi But Ya Jadi Jawabannya Adalah D Begitu Ya Oke Everyone I think That's All Enough For Today's Meeting Thank You So Much For Attention Jadi Kita Telah Berlatih Dari Nomor 1 Sampai Nomor 11 Ya Dari Short Message Kemudian Announcement Begitu Ya Dan Sebagainya Oke I Hope That You Can Gain Many Benefits From These Exercises Ya Saya Harap Semoga Teman Teman Semua Bisa Mendapat Manfaat Dari Latihan Ini And We Today By Reciting Alhamdulillah Together Kita Tutup Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama Sama Ya Alhamdulillah Irrobi Alamin And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a great day And See you On the next Video Bye Bye Everyone Have a great day